Intro Satu persatu lapak pedagang yang tidak memiliki izin di sepanjang jalan asahan Kabupaten Simalungun di bongkar Satpol PP. Sebelumnya, para pedagang sudah diberi peringatan dan tidak melawan karena sadar lapak mereka berdagang melanggar aturan perda. Total ada 15 lapak yang dibongkar. Menurut Kepala Bidang Penegakan Perda Lamhot Manurung, pembongkaran dilakukan karena mengganggu ketertiban umum dan juga kerap menimbulkan kemacetan bila ada pembeli yang parkir sembarangan. Alasan kita melakukan penertiban ini karena dengan adanya pedagang di sini, ini mengganggu ketertiban umum. Nah, mengganggu ketertiban umum yang menggunakan fasilitas jalan umum. Di sini sering terjadi kemacetan apabila ada pembeli, parkir, dan sudah dia mengurangi kelancaran lalu lintas. Jadi, itu dasar kita melakukan penertiban. Sebelumnya, ada sosialisasi ke pedagang, Pak. Melakukan surat peringatan? Kalau dari sisi administrasi, pihak kecamatan sudah memberikan imbuan pertama. Sudah ada imbuan dari pihak kecamatan. Secara lisan juga sudah kita tindak lanjuti. Jadi, hari ini dilakukan penertibannya. Karena kita tunggu dari imbuan tersebut, bangunan masih tetap berkiri. Jadi, kita langsung turun melakukan penertiban. Ada berapa, Pak, yang ditertibkan? Kalau sepanjang jalan dari perbatasan, diperhitungkan kisaran 15 titik. Dengan jumlah pedagang? Dengan jumlah pedagang yang menggunakan material, hampir segitu. Jadi, di samping itu juga, kita bukan hanya menertikan pedagang yang menggunakan kios. Pedagang pulsa ponsel pun yang menjual pulsa, itu kita tertibkan, kita larang berjalan di pinggir jalan. Jadi, ada informasi yang di belakang kantor bupati lama, katanya ada juga kios, itu bakal ditertibkan atau bagaimana, Pak? Benar, itu untuk kelanjutannya tetap akan kita tertibkan. Kita menunggu arahan dari pimpunan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triplata TV, Salam Triplata. Terima kasih. Terima kasih.